Adapun kesulitan hidup, dari mulai rezeki, jodoh, anak, keluarga, kerja, ekonomi, sosial, politik Dua kali Allah janjikan Fa-innama al-usri yusra Diulang sekali lagi Inna ma'al-usri yusra Makanya kalau hidupmu susah Fa-innama al-usri yusra Fa-innama al-usri yusra Fa-innama al-usri yusra Fa-innama al-usri yusra Nama al-usri yusra Nama-namu siapa? Yusra Gimana hidupnya? Sulit terus Pak Usa Kalau engkau sulit setelah berusaha Sesungguhnya Allah ingin engkau di maqam itu Karena Allah menurut ilmunya Engkau hanya layaknya di situ Sama seperti anak kecil minta pisau Umur lima tahun Minta pisau mah Minta pisau Minta pisau Dikasih apa enggak? Enggak Karena kalau dikasih pisau Dia akan potong Semua dipotong Kulkasnya dipotong Kabelnya dipotong Makom kamu cuma sampai di sini Kalau kamu lebih daripada ini Nanti kamu jadi kufur Abdul Samad Makommu cuma sampai di sini aja Lebih dari sini Nanti kau akan jadi jahat Tapi setelah usaha Setelah usaha Saya tidak ingin juga ceramah saya ini disalahgunakan Besok bapak pagi-pagi dibangunkan sama istrinya Bang bang Kerja bang kerja Makom kita cuma sampai di sini Setelah usaha Usaha Pergi-pagi pulang petang Jualan es Hujan gak turun Gelurun gak berhenti-berhenti Padahal doanya minta panas Hujan Berarti Allah sedang menguji engkau kesabaran Sudah dilakukan berbulan-bulan Berarti Allah ingin kau usaha yang lain Jual es krim Turun juga terus hujan Kalau gitu jual payung lah Begitu sewa penyewaan payung Eh Panas Sesungguhnya ada pahala di balik itu Orang yang bermujahadah Mencari rezeki Mencari jalan Membesarkan anak Mencari kerja Kuliah Sekolah Pesantren Berusaha Berdakwah Kami akan berikan jalan Yang akan memudahkan mereka Nabi Musa Mengalami kesulitan Nabi Isa Mengalami kesulitan Nabi Ibrahim Mengalami kesulitan Nabi Nuh Nabi Nabi aja mengalami kesulitan Kita Keturunan Nabi aja mengalami kesulitan Kamu keturunan Nabi Ya Hati-hati dengan Ustaz Somad Dia itu keturunan Nabi Masa dia Habib Keturunan Nabi Adam Merahabaib kita Dengan berbagai macam Kesulitannya Nabi punya anak Namanya Sayyidatuna Fatimah Sayyidatuna Fatimah Punya anak Laki-laki yang pertama Sayyidinal Hasan Sayyidinal Hasan Punya adik Namanya Sayyidinal Hussein Dipancung kepalanya Diarak kepalanya Dikelilik negeri Oleh pasukan Yazid Sampai ke istana Ditusuk mulutnya Pake tongkat pendek Menangis sahabat Nabi Dan alil baik Melihatnya Keturunan Nabi Penuh dengan penderitaan Apalagi kita Yang bukan siapa-siapa Ini baru sholat subuh Dua kali Kenapa hidupku susah Kemarin waktu belum hijrah Perasaan enak-enak aja Sekarang setelah hijrah Ini penuh dengan kesulitan Ngeluh lagi dengan Ustaz Apalah dayaku Kalau kau terasa hidup ini sulit Yaudah kau mati aja Tidak ada orang yang hidup ini Hidupnya enak-enak aja Ada tuh Pak Ustaz Pejabat-pejabat itu enak Kau kan lihat permukaannya aja Air tenang Tapi riaknya di dalam Luar biasa Jadi sesungguhnya Setiap manusia ini Punya kesulitan Hanya saja Tidak ngobrol dengan dia Kalau kita cerita Kita tahu semua kesulitannya Tapi dia gak mau cerita Ya tidak Itu aib diri dia Itu kekurangan diri dia Maka kita berpikir bahwa Nabi-Nabi Wali-wali Para habaib Zuryat Nabi Orang yang dekat dengan Nabi Dekat dengan Allah Takut Kurang harta Miskin Susah Bangkrut Kebakaran Wal-anfus sakit Mati Meninggal Kena COVID Wal-anfus Wassamarat Buah-buahan Paceklik Kering Kerontang Tanaman Tidak tumbuh Wabashiris Sabirin Berikanlah kabar gembira Kepada orang sabar Al-lazina Iza Asabat Hummus Iba Qalu Inna Lillah Wa Inna Ilayhi Raja'un Fa Inna Ma'al Usri Yusra Inna Ma'al Usri Yusra Coba Kalau ditulis Di Kendaraan Di Mobil Kaca Belakang Fa Inna Ma'al Usri Yusra Pas lampu merah Orang di belakang Melihat Dia sedang Sibuk Stress Depresi Pas dia Lihat tulisan Fa Inna Ma'al Usri Yusra Inna Ma'al Usri Yusra Kita tidak berdakwah Tidak ceramah Tapi dengan tulisan Dikacah Coba Supir-supir Truk Itu Kalau ditulisnya Di belakang Truknya Fa Inna Ma'al Usri Yusra Ini Enggak Di belakang Tulisan Kutunggu Jandam Mau pulang bokeh Enggak pulang rindu Yang baca stress Yang nyeter Gila Coba lah Hidup kita Berdakwah Cuma Kalau ayat-ayat Quran Ditulis di baju Kalau bisa Jangan Karena nanti Ayat bajunya Dibawa Masuk Mesin cuci Diinjak-injak Di setrika Eh Bajunya Enggak dipakai Lagi Dipakai Untuk ngepel Untuk keset kaki Fa Inna Ma'al Usri Yusra Nurhaka Kita Kepada Allah Jadi Yang ada Tulisan-tulisan Itu Digunting Surat-surat Undangan Nikah Itu Kalau Bisa Jangan Tulis Wa Min Ayatihi An Kholak Kolakum Terjemah 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 Tulis Latin Kalau Bisa Dibakar Ada Ayat-ayat Al-Quran Fa Inna Ma'al Usri Yusra Inna Ma'al Usri Yusra Apa Kalau Sudah Selesai Dari Satu Kegiatan Pindahlah Kegiatan Berikutnya Alhamdulillah Sudah Bangun Masjid Bangun Masjid Satu Lagi Alhamdulillah Sudah Buat Rumah Quran Satu Satu Lagi Alhamdulillah Sudah Bangun Pondok Tahfiz Quran Satu 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 Alhamdulillah Sudah Nikah Alhamdulillah Mancing Mereka Berani Kan Karena Nggak Ada Ibu Ibu Tapi Jangan Lupa Mata Mata Fahidah Farautah Fansop Jangan Pernah Berhenti Berkayuh Berhenti Berkayuh Berarti Jatuh Bisa Untuk Update Status Yang Kalau Kau Berhenti Berkayuh Berarti Jatuh Dari Mana Ustaz Temukan Itu Filosofi Waktu Naik Sepeda Berhenti Berkayuh Berarti Kau Akan Tenggelam Dari Mana Ustaz Dapatkan Itu Ketika Sedang Diving Mesti Terus Burkayuh Begitu Juga Dengan Naik Perahu Ketika Arung Jeram Mesti Terus Burkayuh Kalau Tidak Maka Kita Akan Terbawa Oleh Arus Kapan Kita Berhenti Ketika Malaikal Maut Datang Mencabut Nyawa Malaikat Datang Memanggil Kita Ya Ayatuhan Nafsul Mutma'innah Irji'i Ila Rabbiki Radiyatan Mardiyah Fadkuli Fi Ibadi Wadkuli Jannati Saat Saat Itu Kita Akan Mati Tersenyum Kana Aktivitas Sudah Selesai Kalau Selesai Khutbah Maka Solat Kalau Selesai Solat Tausiah Selesai Tausiah Nanti Akan Pindah Ketempat Tausiah Satu Lagi Habis Itu Nanti Malam Habis Itu Besok Pagi Hari Ahad Ulang Keriau Habis Itu Ke Kalimantan Barat Setelah Itu Ke Batam Habis Itu Nggak Ingat Lagi Jadual Jangan Pernah Berhenti Saya Tidak Mau Anak Anak Muda Ini Bawaannya Letoy Loyo Lung Lai Lemas Bawaannya Mau Mati Marah Yang Tua Semangat Itu Tadi Kalau Kita Dengarkan Suara Imam Tadi Kalau Tidak Dilihat Wajahnya Direkam Video Suaranya Coba Tebak Rekam Bawa Pulang Ke rumah Tes Sama Orang Rumah Berapa Umur Imam Pasti Dia Bilang Ini Kayaknya SMP Kelas Tiga Suaranya Melengking Saya Kalau Imam Suara Melengking Semua Tapi Kalau Bismillah Dawaannya Mau Salat Jenazah Tidak Tidak Tidak